assalamualaikum untuk resep yang pertama saya punya terong ungu dan kacang panjang ini terong ungu nya saya kupas tapi tidak terlalu bersih hanya beberapa bagian saja kemudian saya belah kedua dan akan saya rendam ke dalam air sambil menunggu terongnya selesai dibersihkan setelah selesai kemudian saya potong-potong seperti ini Oh iya kacang panjangnya juga sudah bersih ya sudah saya cuci dan ini saya percepat sudah selesai kemudian untuk kacang panjangnya saya potong tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek sedang-sedang saja kira-kira seperti ini saya juga punya tempe ada di kulkas sudah beberapa hari ini bagian kerasa saya buang dan saya potong-potong yang besar seperti ini ini tempe seperti ini kalau dimasak santan enak banget teman-teman nyerep sekali saya juga menggunakan tiga siung bawang putih enam siung bawang merah tiga buah kemiri lima buah cabai rawit ini opsional kemudian saya haluskan saya juga menggunakan empat buah cabai merah saya potong serum agak besar kemudian saya menggunakan air santan 500 ml kekentalan sedang dan tiga lembar daun salam setelah minyaknya panas ditumis dulu bawang merah yang sudah saya rajang halus ini kira-kira ada tiga siung kemudian setelah berubah warna dan harum saya masukkan bumbu yang dihaluskan ditumis sampai bumbunya matang saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk ini saya masak bareng bumbu yang lain agar matangnya kemudian saya masukkan santannya saya masukkan daun salam kemudian saya masukkan tempenya ditunggu sampai kuahnya mendidih saya aduk-aduk terus nah ini kira-kira sudah mendidih dimasukkan terongnya dan kacang panjangnya serta saya masukkan juga cabai yang diiris tadi diaduk-aduk terus agar tidak pecah santan sampai mendidih atau matang tambahkan seasoningnya garam gula dan kaldu bubuk kemudian saya campur lagi dan ini sudah berasap sudah ngebul sudah matang sudah mendidih jangan lupa tes rasa silahkan ditambahkan jika ada bumbu yang kurang dan ini sudah matang kemudian saya matikan api kompornya siap dihidangkan ini dia lodeh terong kacang panjang dan tempe kita sudah matang silahkan dicoba semoga resepnya bermanfaat masakan deso memang nggak pernah gagal untuk resep yang kedua saya punya 9 butir telur ayam saya beri air sampai terendam beri garam secukupnya diaduk dulu sebentar kemudian dinyalakan api kompornya ditunggu sampai airnya mendidih setelah mendidih baru ditutup dihitung 10 menit setelah mendidih setelah 10 menit berlalu kira-kira seperti ini airnya sudah mendidih dan saya matikan api kompornya kemudian diangkat dan diganti dengan air yang dingin kemudian saya kupas kulitnya lakukan sampai selesai ya dan ini sudah selesai kemudian saya buat bumbu halusnya 3 siung bawang putih 6 siung bawang merah 10 buah cabai rawit merah ini opsional sesuaikan dengan tingkat kepedasan kita dan 8 buah cabai merah serta 1 sendok makan ebi yang sudah saya cuci dengan air panas dan kira-kira seperti ini setelah dihaluskan saya juga menggunakan 1 buah tomat dan 1 buah daun bawang siapkan wajan jika minyaknya sudah panas digoreng dulu telurnya digoreng sampai berkulit dan saya bulak balik agar matangnya merata kemudian setelah matang diangkat dengan wajan yang sama saya kurangi minyaknya saya tumis 3 siung bawang merah yang saya rajang halus dimasak sampai mengeluarkan harum dan agak berubah warnanya setelah itu baru dimasukkan bumbu yang dihaluskan dimasak sampai bumbunya matang saya tambahkan 2 buah daun jeruk yang saya sobek-sobek dan ini bumbunya sudah matang sudah keluar minyaknya kemudian saya masukkan tomatnya dimasak sampai tomatnya lembut saya masukkan air kira-kira 300 ml saya gunakan air kocakan chopper kemudian diaduk kemudian diaduk agar bumbunya tercampur masukkan garam gula dan kaldu bubuk kemudian dimasukkan telurnya dicampur agar agar bumbunya meresap ke dalam telurnya saya beri kecap kira-kira 3 sendok makan kemudian saya campur lagi jangan lupa tes rasa sesuaikan dengan selera kita dan yang terakhir masukkan daun bawang setelah daun bawangnya masuk tidak usah terlalu lama langsung dimatikan api kompornya dan diangkat ini dia masakan kita hari ini sudah jadi sudah matang ini rasanya gak ngebohongin gurih, pedas, manis silahkan dicoba semoga resepnya bermanfaat Assalamualaikum